Berapa banyak air yang kamu butuhkan untuk memadamkan matahari? Bagaimana kita bisa mengirimkan air dalam jumlah yang sangat besar? Apakah semua air itu akan sampai ke matahari? Bukankah air itu akan menguap sebelum mencapai semburan api matahari? Apapun rencanamu, berhati-hatilah. Karena mencoba memadamkan matahari hanya akan membuatnya semakin panas. Dan itulah mengapa video ini diberi judul Bagaimana jika memadamkan matahari? Sebelum kita menyelami bagaimana hal-hal akan menjadi sangat salah, mari kita bicarakan di mana kita bisa. Secara hipotesis, menemukan semua air itu, karena air laut di bumi tidak akan cukup. Dan aku punya beberapa ide. Bagaimana dengan es batu terbesar di alam semesta Selang pemadam kebakaran luar angkasa raksasa? Atau air dari seluruh dunia dilemparkan ke matahari? Baiklah, mari kita bersikap sedikit lebih realistis. Tidak akan ada es batu raksasa yang akan melewati tata surya kita dalam waktu dekat. Itu menyisakan satu kemungkinan skenario. Kita harus mengorbankan setiap tetes air yang kita miliki di bumi. Kita akan menguras lautan dan menguras semua air tawar juga. Lalu kita akan membangun selang pemadam kebakaran yang sangat besar dan menyemprotkannya dengan kecepatan cahaya ke inti matahari. Dan kemudian, tunggu sebentar. Apa aku udah bilang hanya ada suatu pilihan? Oh iya, aku lupa tentang kemungkinan menggunakan dunia air. Meninggalkan bumi tanpa matahari dan air itu tampaknya agak tidak masuk akal. Dan kita juga dapat menghindari skenario pengurasan lautan itu jika kita menemukan cara untuk melemparkan sebuah planet ekstra surya ke matahari. Tapi bukan sembarang planet ekstra surya. Kita akan mengincar dunia air di kehidupan nyata. Dan kita kebetulan tahu di mana menemukannya. Sekitar 40 tahun cahaya dari bumi, ada sebuah planet yang sebagian besar terbuat dari angin dan atmosfer uap. Para ilmuwan menamainya GJ 1214b. Tetapi kita akan menyebutnya dunia air. Planet ini berdiameter 2,7 kali lebih besar dari bumi dan beratnya 7 kali lebih berat daripada planet kita. Dan bebatuannya jauh lebih sedikit dan airnya jauh lebih banyak daripada di bumi. Mungkin ada lebih cukup di dunia air untuk memadamkan matahari selamanya. Namun, itu tidak akan terjadi seperti yang kamu harapkan. Jika kita dapat menabrakan dunia air itu ke matahari, masalah pertama adalah air yang membuku di luar angkasa. Hal yang sama akan terjadi jika kita dapat menarik selang pemadam kebakaran raksasa dengan semua air bumi dan mengarahkannya ke matahari. Es akan terus melesat ke arah matahari. Tetapi akan mengalami penguapan masal segera setelah menghantam atmosfer matahari. Uap air kemudian akan terus terurai menjadi bahan dasarnya, oksigen dan hidrogen. Dan saat itulah sesuatu yang menarik akan terjadi. Matahari mungkin tampak seperti bola api besar, tetapi sebenarnya tidak terbakar. Di dalam intinya yang menyala-nyala, tekanannya 340 miliar kali lebih besar daripada di permukaan bumi. Tekanan yang sangat besar ini menyatukan atom-atom hidrogen, menghasilkan helium dan melepaskan energi dalam prosesnya. Karena hidrogen bertindak seperti bahan bakar bagi matahari, menuangkan air ke atasnya akan seperti menyeram bensin ke api. Kamu akan melihat matahari berubah menjadi putih kebiruan saat tumbuh 6 kali lebih besar. Hal itu akan menciptakan gelombang panas ekstrim di seluruh planet kita. Namun, setidaknya kita tidak akan ditelan oleh matahari yang mengembang, meskipun mungkin akan ada konsekuensi lain. Kita tidak akan mampu memadamkan matahari dengan bahan bakarnya sendiri. Jika kita menembakkan cukup banyak air ke matahari dengan kecepatan cahaya, matahari dapat hancur. Tekanan di dalamnya akan turun. Hidrogen tidak dapat menyatu menjadi helium. Dan itu akan mematikan matahari. Tanpa matahari yang memberi kita kehangatan dan cahaya, bumi akan berubah menjadi dunia yang beku. Setelah hanya satu tahun, suhu bumi akan turun di bawah minus 73 derajat celcius. Dan kita semua akan berakhir.